Intro Serangan Angkatan Bersenjata Ukraina terus berlangsung di kursus Rusia. Pasukan Volodymyr Zelensky pada Jumat dilaporkan menyerang penjara wanita Malaya Loknya. Penjara khusus wanita tersebut diubah oleh pasukan Rusia menjadi benteng pertahanan mereka dan diberitakan terjadi pertempuran sengit di wilayah tersebut. Media Jerman melaporkan Malaya Loknya yang terletak sejauh 14 km dari perbatasan digempur oleh tentara Volodymyr Zelensky. Mereka telah mengepung penjara wanita itu namun pasukan Volodymyr Putin berusaha mempertahankannya dibantu oleh para sipir. Puluhan tentara Rusia telah menggali di sekitarnya mendirikan barikade dan menggunakan menara pengawas penjara sebagai posisi tembak. Pasukan Ukraina dilaporkan menembaki mereka dengan senjata ringan murder Jerman dan menyerang menara pengawas di pintu masuk dengan pesawat gerawat. Penjara tersebut menahan sekitar 200 penjahat wanita yang dihukum. Meski demikian, tidak diketahui apakah para narapidana wanita masih berada di dalam atau tidak. Sementara itu, para jurid Volodymyr Zelensky menyempatkan diri mengibarkan bendera biru kuning di wilayah kursus yang mereka rebut. Dilansir Ukraine Farm hingga 20 Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina menguasai lebih dari 1.260 km persegi wilayah dan 93 pemukiman di wilayah kursus.